Pemirsa jelang hari raya nyepi 1941 tahun Saka yang jatuh kamis ini sejumlah umat Hindu di Pura Agung Wiralokanata, Kota Cimahi sibuk membuat berbagai persiapan untuk ritual melasti sebelum catur berata. Dalam prosesi ibadah melasti, umat Hindu di Kota Cimahi secara khusus akan mempersiapkan doa bersama untuk mewujudkan pilek dan pilpres 2019 yang aman dan damai. Sejumlah umat Hindu di Pura Agung Wiralokanata, Kota Cimahi tengah membersihkan Pura dan mempersiapkan serana dan prasarana jelang puncak perayaan nyepi 1941 tahun Saka yang jatuh kamis ini. Puncak nyepi atau catur berata terlebih dahulu diawali ibadah melasti atau penyucian diri yang akan dilaksanakan Rabu Malam. Untuk mempersiapkan rangkaian ibadah tersebut, sejumlah kaum laki-laki umat Hindu mulai mempercantik dan membersihkan lokasi Pura tertua di Jawa Barat ini. Selain itu, halaman Pura juga telah siap dipasangi tenda, guna mengantisipasi jika turun hujan saat ibadah melasti. Sedangkan kaum perempuannya membuat sesajen dan gunungan sebagai salah satu media dalam peribadatan melasti. Pengurus Pura Wirawokanata Kota Cimahi, Inengah Soekarta mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan serana dan prasarana guna menyambut puncak nyepi atau biasa disebut penyiapan banten. Dalam ibadah melasti, pihaknya secara khusus akan berdoa demi terwujudnya pilek dan pilpres yang damai dan aman. Melalui catur belakang penyepian, kita sukseskan pemilu 2019. Itu sudah sesuai dengan teman-teman. Kita ingin mengukseskan, sehingga di dalam pemilu ini tidak terjadi. Kalau kalian tidak ingin ingin. Puncak perayaan nyepi diawali dengan ibadah melasti, Rabu Malam di Pura yang sudah berumur 40 tahun lebih ini. Tidak hanya didominasi warga Kota Cimahi, ibadah melasti juga akan dihadiri ribuan warga Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV